Dikira suntik putih, Ayu Tingting tak tahu Ruben Onsu sedang pucat karena sakit. Ruben Onsu tidak hanya menyembunyikan penyakit yang diderita kepada publik, dia bahkan sempat merahasiakan hal itu ke teman-temannya sendiri. Cerita tentang sikap Ruben Onsu soal penyakitnya dibagikan Ayu Tingting sebagai salah satu sahabatnya. Ditemui di kediamannya di kawasan Submajaya, Depok, Jawa Barat. Ayu Tingting mengaku baru tahu Ruben Onsu sakit saat yang bersangkutan bercerita di acara televisi. Sebelumnya memang gak cerita, gak ngomong, kadang suka baru tahu pas diumumin di acara live. Ujar sang pedandut minggu 17 Juli 2022. Ayu Tingting menerangkan, Ruben Onsu sama sekali tidak pernah mengeluhkan kondisinya sejak sakit. Dengan tidak adanya keluhan maupun cerita, Ayu Tingting berpikir bahwa sang present terbaik-baik saja. Dia gak pernah ngeluh, makanya kami teman-teman dekatnya tuh suka kaget kalau tiba-tiba ada yang terjadi di dia, jelas ibu Belkis Kumaria rasa gitu. Ya contoh, kayak kemarin pas dia sakit terus dia bilang darahnya berpulang, ya kami bingung selama ini gak pernah cerita. Selanjutnya, Ayu Tingting bahkan sempat mengira bahwa Ruben Onsu melakukan perawatan karena belakangan kulitnya terlihat lebih putih. Meski di sisi lain, Ayu Tingting sadar bahwa Ruben Onsu juga tampak pucat. Saya pikir dia perawatan, sutik putih, kan suka saya ledekin kaos kaki coklat karena gula kulitnya kan. Pas dia pulang habis video klipet run, saya lihat dia pakai kaos kaki lengan pendek itu kayak putih banget. Makanya saya pikir orang ini sutik putih apa gimana, cuma saya gak ngomong ke dia, terangnya. Dengan kini, sudah mengetahui kondisi Ruben Onsu, Ayu Tingting berharap ayah tiga anak segera diberi kesebuan. Kayaknya sudah baik lagi sehat, Alhamdulillah, doain saja semoga kau Ruben sekeluarga digunungi dan cepat kembali lagi seperti biasa, ucap perempuan tiga puluh tahun itu. Sebagaimana diketahui, kondisi kesehatan Ruben Onsu belakangan sedang tidak stabil. Ia sudah dua kali dirawat untuk menjalani transkursi darah. Belum diketahui secara pasti penyakit apa yang saat ini diderita oleh Ruben Onsu. Lelaki 38 tahun itu hanya sempat berkata tentang gangguan kesehatan di bagian kepala. Ruben Onsu bahkan berencana menjalani pengobatan di Singapura. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax